Dan ingat kalau sudah mulai besar tanggung jawab orang tua pun menikahkannya dan tidak boleh orang tua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun berada Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama Jalan Cinta Ramadan Hari ini Masya Allah kita akan membahas tema yang sangat luar biasa sekali Insya Allah tema ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya Apa temanya? Nah koda keluarga menuju sorga Subhanallah Ternyata kalau melihat daripada keluarga itu bukan hanya yang kumpul di dunia saja Bagaimana nikmatnya dahsyatnya saat keluarga berkumpul di sorga Pastinya tidak semata-mata keluarga itu kumpul di sorga Harus ada yang disiapkan harus ada yang dikokohkan dan dikuatkan Pertama Kenalkan sedikit demi sedikit dari awal dengan syariat Islam Ya kenalkan misalnya pelan-pelan bagaimana cara mengajarkan kepada anak itu tentang Allah Kalau digambarkan Tauhidur Rububiyah Ketika makan sampaikan ini makanan itu dari Allah sebenarnya ini Allah tuh baik banget ya sama mama sama bapak ya Begitu Ada apa? Libatkan Allah di setiap waktunya Akhirnya setelah setiap saat dikasih tahu bahwa ini dari Allah Sehat dari Allah, sehat dari Allah, makanan Allah yang kasih, rizki Allah yang kasih Sampai anak tuh mengenal Allah lalu orang tuanya mengatakan Maka kita malu kalau gak taat sama Allah na Belajar yuk taat sama Allah mulai sekarang Jika laki-laki dan perempuan Solat tetap diutamakan Wa murah lah kabis solat Ajarkan pertama kali kepada keluarga tentang solat Kenapa suksesnya keluarga akan dilihat dan disimak bagaimana perhatiannya terhadap solat Ini dia Tapi kalau anaknya sampai hari ini solat saja sangat susah sekali Bagaimana anak ini akan jauh dari orang tuanya mendisiplinkan solat saja sulit Setelah itu apa? Setelah itu kuatkan dalam hatinya kebanggaan menjadi seorang mu'min Subhanallah Menjadi seorang muslimin Dengan cara apa? Perlakunya Pakaiannya Luar biasa Terutama untuk orang tua yang memiliki anak wanita Sampai Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan Siapa yang memiliki anak tiga perempuan Lalu diajarkan kepada mereka tentang syariat Di hijabinya agar terbiasa hijab nanti setelah dewasa Diajarkan tentang syariat Islam Diajarkan tentang Quran Orang tua itu kata Allah silahkan kedua orang tua itu mau masuk pintu sorga dari mana saja Berbicara tentang kenikmatan kumpulnya bersama keluarga di dunia dan di akhirat Berarti persiapannya pun harus kuat Harus dimiliki oleh kedua orang tua yang namanya jujur dan tegas kepada anak-anak Jujur gimana maksudnya ya? Nah ini kadang-kadang Orang tua ini selalu memberikan janji-janji kepada anak-anak Ternyata juga tidak terpenuhi Nah pokoknya kalau kamu nanti Ramadan ini khatmul Quran ini Satu Quran atau khatmul Quran Jika anda khatmul Quran Maka mama akan kasih apa? Bapak kasih apa? Itu janji Maka paling tidak enak Kalau anak sudah mengatakan Mama, bapak, ma bohong Astagfirullah Itu paling gak enak dalam kehidupannya Paling gak enak Kenapa? Kalau sudah anaknya mengatakan Bapak bohong Bapak bohong Terus mau siapa lagi yang mempercayai kita? Lalu bukan hanya jujur Tapi tegas yang dimiliki sifat orang tua kepada anak Tegas dalam apa? Tegas dalam menyampaikan yang hak Lihat perkataan yang sangat luar biasa Dari Ali bin Abi Talib Bahkan para ulama pun menjabarkannya Ini kalau dibilang dan dilihat Ternyata perkataan yang pertama 7 tahun pertama Dengan mengatakan La'ibhu sab'an Anda cara mengajarkan kepada anak Di usia 0 sampai 7 tahun Lebih banyak La'ibhu Banyak permainannya Tapi ingat Walaupun saat itu Anda tetap berikan Pelajaran yang indah Sampai dalam hadis Rasulullah SAW Dengan kata-kata yang indah Apa? Muruh awladakum Perintahkan anak-anamu Anda sampai ketika usia 7 tahun Di sholat Waktu sholat Ajarkan Bagaimana sholat? Ajarkan Itu di usia 7 tahun Lalu apabila sudah 10 tahun Ternyata anak ini Tidak mau sholat Atau lalai terhadap sholatnya Foto ibu Pukul Lalu pun Nanti anak ini sudah mulai besar Dan ingat Kalau sudah mulai besar Tanggung jawab orang tua pun Menikahkannya Dan tidak boleh Orang tua Melarang ketika Anaknya terlihat Sudah mampu Lalu ingin menikah Bismillah Karena ini adalah Jalan yang terbaik Yang terindah Kenapa? Untuk menghilangkan Dan menjauhkan Daripada perbuatan zina Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Ada manfaatnya Amin Ya Rabbul Alamin Akhirnya dengan doa Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Arhamar Rahimi Jadikanlah kami Orang tua Yang bisa menggeman amanah Ya Allah Jadikan anak-anak kami Sebagai kurra ta'ayun Bagi kami Jadikan anak-anak kami Sebagai penenang hati Dan penyujuk jiwa Bagi kami Jadikan kami Yang berkumpul Bukan hanya di dunia Tapi engkau Kumpulkan kami Bersama anak-anak kami Di sorga Firdausmu Amin Ya Rabbul Alamin Rabbana atina Fi dunia Hassanatawa Fil akhirati Hassanatawa Kina adab an-nar Subhana rabbika Rabbil izzati Amma yasifun Wassalamun Ala ala Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Google Walhamdulillah Zidik Bersama IS